Pemirsa Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun beserta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali tepat pada 1 April 2019 kemarin melakukan pemantauan secara langsung di hari pertama ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di SMA Negeri 4 Kabupaten Karimun. Di hari kedua pelaksanaan UN, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri juga melakukan pemantauan di SMA Negeri 12 Batam. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan UNBK yang pada hari ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Dan UNBK adalah sistem ujian nasional di mana dalam pelaksanaannya menggunakan media komputer. Dan ia juga memberikan semangat dan mengingatkan kepada seluruh peserta yang mengikuti UNBK. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali menyatakan pemerintah mengadakan program UNBK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan utamanya untuk program ujian nasional. Adanya sistem yang terintegrasi langsung dengan aplikasi-aplikasi pendidikan lainnya seperti Dapodik, Erapod, dan lain sebagainya yang akan mempermudah sekolah untuk melakukan pelaksanaan kegiatan ujian nasional. Dan di hari kedua pelaksanaan ujian nasional pada 2 April 2019, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali juga melakukan pemantauan pelaksanaan ujian nasional ke SMA Negeri 12 Batang. Semoga semuanya diluruskan baik, amin, selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.